Tapi saya mau coba mengajak dulu melihat kembali bagaimana situasi di KPU ya, saat ini ada rekan kami di sana, ada Yasmin yang akan melaporkan bagaimana suasana setelah debat selesai, seperti apa yang Anda lihat di sana, Yasmin silahkan. Halo Yasmin, silahkan, seperti apa situasi di KPU hari ini? Untuk saat ini, para tamu undangan sudah terpantau, mulai meninggalkan, ya Renata juga pemirsa untuk saat ini, para tamu undangan sudah, nampaknya sudah mulai meninggalkan kawasan KPU, begitu ya, untuk meninggalkan pasca selesainya debat pertama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang digelar hari ini, yang dimulai sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Dapat juga debat berlangsung sangat seru sekali, para calon Presiden mengemukakan berbagai argumen terkait dengan topik yang dihadapkan hari ini, dan tentunya ini juga demi kemajuan bangsa itu, saya akan bertanya langsung kepada salah satu tim TPN Ganjar Mahfud sudah bergabung bersama kami, Mas Aiman Wicaksono. Selamat malam, Mas Aiman, apa kabar? Selamat malam, Yasmin, sehat selalu ya. Mas Aiman, semangat. Semangat, Pak, Mas. Salam tiga jari. Salam tiga jari, baik. Mas Aiman melihat debat pertama Capres hari ini, menurut Mas Aiman, seperti apa Mas? Ya, saya menggunakan data ya, jadi kami mengumpulkan dari beberapa data di media sosial, yang kemudian ada parameternya, bahwa hari ini menunjukkan bahwa Mas Ganjar itu punya nilai positif yang paling tinggi ketimbang dua Capres lainnya, dan kemudian punya nilai negatif paling rendah dari dua Capres lainnya. Ini tentu menjadi, bisa dicek juga nanti ya, ada berbagai platform media sosial juga, bukan polling, tapi ini kemudian mengagregasi atau mengumpulkan dari pendapat-pendapat di media sosial ya, ini kemudian bisa dicek nanti. Dan kita juga ada beberapa polling di televisi ya, nggak hanya di satu, MNC juga melakukan polling, ada juga di TV-TV yang lain juga, Ganjar Mahfud ya, hari ini ya, Capres Ganjar, yang melakukan debat juga punya posisi tertinggi, kita bersyukur Alhamdulillah dari situ, dan ini tidak mengejutkan sesungguhnya, karena Mas Ganjar dan Pak Mahfud tentunya, ini punya pengalaman yang paling paripurna, lengkap. Mas Ganjar pernah dilegislatif, pernah dieksekutif, 10 tahun yang legislatif, waktu itu komisi 2, Pak Mahfud bahkan lengkap, tiga-tiganya, eksekutif, yudikatif, legislatif pernah, menteri pernah, jamannya Gustur, Fraksi pernah di DPR ya, kemudian yudikatif ketua MK 2008-2013, ini luar biasa, jadi pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian akhirnya membuktikan bahwa setiap debat ini bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan bukan hanya sekedar janji, karena sudah pernah dibuktikan, tadi Mas Ganjar misalnya mengatakan, soal pengangguran, soal pupuk yang ditanyakan oleh Pak Prabowo misalnya, itu disampaikan Pak, bahwa pupuk itu bukan hanya di Jawa Tengah yang mengalami permasalahan, itu permasalahan juga di Papua, di Kalimantan Timur, dan ada beberapa daerah lain tadi, artinya ini bukan hanya melihat secara parsial, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar terkait pupuknya juga sudah disampaikan, dan tadi mendapat aplaus yang luar biasa, tadi juga sempat disampaikan ya, yang cukup tajam ya, ini soal hambrat, yang ditanyakan ke Pak Prabowo, dan kemudian sempat terjadi dialektika yang menarik, ini saya terkejut betul, karena ternyata Mas Ganjar menanyakan hal tersebut ya, 13 aktivis yang hilang saat ini, gimana gitu, karena supaya kemudian keluarganya bisa menziarahi apakah makamnya dan lain sebagainya dari keluarga yang hilang tersebut, dan kemudian terjadi dialektika antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, inilah bentuk demokrasi yang kita hadirkan saat ini, dan tentu apresiasi betul, nanti bisa diputar lagi mungkin ya, soal itu, ada juga hal-hal lain, tapi intinya, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, ya nanti besok oleh Pak Mahfud ya, di debat kedua, karena Cawapres, ini bukan sekedar retorika belaka, tapi hal-hal yang memang sudah dilakukan, berbasis bukti, dan juga berbasis fakta. Berbasis fakta ya Mas Eman, lantas Mas, untuk kedepannya kan tanggal 22 Desember, akan berlangsung debat Cawapres, nanti harapan Mas Eman ini seperti apa dengan berlangsungnya debat nanti? Saya justru memperkirakan akan terjadi show ya, akan terjadi pertunjukan yang lebih spektakuler dari hari ini, karena debat Cawapres loh, jeng-jeng-jeng gitu ya, Pak Mahfud, tentu kita tidak meragukan lagi, karena tadi saya sudah katakan ya, tiga bagian dari negara ini, ia sudah jalankan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya, trias politikanya sudah lengkap tuh, sudah paripurna, sudah tamat, ini kemudian menjadi kekuatan dari Pak Mahfud. Nah, tentu kita ingin mendengar apa yang kemudian dimiliki juga oleh Cawapres-Cawapres yang lain. Ada Mas Gibran misalnya, yang dua tahun menjadi wali kota, lalu kemudian Cak Imin juga, yang lama menjadi politisi, nah kita juga ingin mendengar juga. Nah, nanti bagaimana kemudian itu terjadi perdebatan, ini saya yakin akan terjadi pertunjukan yang mungkin lebih menarik dari hari ini. Menarik dari depan ini. Terima kasih banyak Mas Aiman Wijaksono telah bergabung bersama kami di Sinto TV, semoga hari memang tanggal 22, nampaknya ini juga salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya, terkait Cawapres nanti, nunggu juga dong. Baik, terima kasih banyak Mas Aiman, saya selalu Mas. Ya, terima kasih. Itulah tadi wawancara KB dengan tim TPN Gajar Mahfud Aiman Wijaksono yang menyatakan bahwa debat hari ini berlangsung sangat seru dan juga berbagai pernyataannya diungkapkan oleh calon presiden nomor tiga Ganja Parwain sudah sesuai dengan fakta dan juga memang telah dilakukan sebelumnya dan kita harapkan nanti debat Cawapres yang akan berlangsung pada tanggal 22 Desember berdatang dapat berjalan dengan lancar. Sekian, kembali ke sedih ya.